ya teman-teman kembali bersama saya disini saya akan melakukan racik PC ya segmen racik PC yang dimana disini saya akan racik PC untuk Athlon 3000G dimana harganya sangat turun sekali jika dibandingkan dengan yang dua bulan yang lalu mungkin dia sangat naik sekali ya harganya itu sekitar 1,3-an menyentuh ya kalian atau 3000G tapi sekarang harganya sudah turun ya dimana harganya bisa murah sekali tetapi ada caranya murah sih jika dibandingkan dengan kalian beli disini ya disitu harganya prosesornya sekitar 800-900 dan seperti ini ya paling murah mungkin sekitar 835 ribuan lah dan itu juga harus bundling ya dimana saya akan ngasih tips yang murah dan juga tokonya yang murah dan juga saya tanpa sponsor ya dari tokonya itu sendiri ya saya memang merekomendasikan saja tapi tanpa sponsor dari tokonya itu sendiri maka dari itu tinggal ada beli aja semua link ada di deskripsi dan sebelumnya lanjutkan untuk part-partnya apa aja jangan lupa klik subscribe ya teman-teman di pojok kanan bawah itu ya tinggal di klik seperti itu dan juga jangan lupa software di link di deskripsi jika lo nanti semua terkumpul banyak nanti saya akan rakit PC dan juga nanti saya akan giveaway in PC nya itu ya seperti itu dan yang pertama saya akan menggunakan atau 3000G tetapi ini membelinya saya harus bundling ya di sini ya nih Anda bisa beli di nalukomputer ini ya saya tanpa sponsor dari nalukomputer maupun dari tokopedia sendiri saya memang memilih sendiri ya yang harga yang murah disini harganya sangat murah sekali ya atau 3000G tapi harus bundling ya dengan modobotnya nih harganya itu sekitar satuannya 790.000 nih paling murah sekali sih berbeda dengan yang ada di sini ya disini Rp800.000 nih ya paling murah 835875 tetapi kalau kalian banding di tokonya ini dia tuh murah sekali 790.000 tinggal beli aja sih tetapi harus paket dengan MSI A320M Pro Max ya Rp860.000 nih bagus juga sih kalau yang ini yang MSI nya ini yang paling ada slot M2 nya ya sama seperti asok tapi kalau produk saya lebih rekomen MSI sih daripada ASRock karena ada fitur-fitur yang lebih bagus daripada ASRock kalau MSI dan disini totalnya harga 1.650.000 lah bisa dibuatkan seperti itu ini anda bisa beli di nalukomputer harganya emang murah sih dan juga disini barangnya ready kalau menurutku karena nalukomputer tersebut yaitu menjualnya katanya ya katanya sih dia tuh emang barangnya ready semua yang ada di tokopedia kalau misal dia tuh udah habis langsung dibuja dia bisa dibilang seperti real-time 24 jam untuk stoknya jadi ya rekomen sih ini dan juga harganya murah seperti itu ini sepaket ya prosesor dan juga mobonya kalau request mobu kalau butuh bisa ya tinggal bilang aja atau chat aja gadi gigabit atau ASRock atau yang seri atasnya P450 ya seperti itu dan kita lanjutkan saja ke ini ram kalau ram saat ini sangat sulit sekali karena harganya pada naik dan juga stoknya terbatas tapi disini saya itu mencari-cari dan mendapatnya di distributor komputer tokonya ini mereknya oloy awal ya 3000 mhz 2x4 giga harganya 630.000 dan kalian harus ini ya tolong konfirmasi dulu stoknya terlebih dahulu kenapa saya memilih di toko ini karena di ulasannya terakhir satu hari yang lalu kalau menurutku barangnya ada ya kalau bisa tidak ada silahkan cari aja di toko lainnya kurang lebih harganya sama lah dan kalau ingin lebih murah ya silahkan cari yang second kalau yang second sih harganya sekitar 450.000 sampai 500.000 kalau second ram enggak masalah karena garansinya lifetime yang penting tokonya terpercaya dan juga gampang dihubungi lah seperti itu kalau second kalau baru silahkan beli di toko nya ini ya cc butuh komputer 630.000 sangat murah sekali ini ya ini warnanya merah atau merek lainnya juga yang paling murah sih ya Patriot yang paling murah selain merek oloy ini seperti itu dan kita lanjutkan saja ke SSD nya nah SSD saya menggunakan m.2 ya karena di bagian mobonya ini mobonya ini ya dia tuh support m.2 di bagian tengahnya itu tinggal lihat sendiri ini ya saya klik aja perbesar nggak bisa saya open image ya ini ya di bagian sini dia tuh ada support m.2 jadinya tinggal dikasih aja ke ini saya memilih ini ya SSD m.2 Midasforce 128gb hyper lightning harganya 305.000 dan ini tanpa baut kalau baut biasanya itu ada di mode botnya sudah sepaket jadi kalian enggak usah bingung lah dan disini harganya 305.000 ini sudah terbilang murah sih daripada yang lainnya karena harga SSD sekarang itu pada naik semua naiknya tipis sih enggak terlalu banget kayak zaman dahulu lah dan kenapa saya memilih ini karena ini emang ya rekomend sih kalau untuk saat ini harga kerehore lah Anda bisa beli di Garuda Megastore ini di kota Jakarta Barat ya ini ulasannya kita cek hari ini terakhir kalau kamu berikut barangnya ready dan kita cek ulasan dari tokonya yang dimana ini ada yang ngetes 485 400 dan juga di bagian bawahnya satunya juga sama sih kurang lebih sama lah yang lebih membacanya itu di atas 450 kalau membacanya ini kan 480 490 rekomen dan juga menulisnya kalau bisa di atas 400 jangan dibawah 400 ya tapi ini di atas 400 masih mepet banget yang lainnya ini juga sama sih sampai 500 400-an jadi ini rekomen dengan harga murah saya akan beli aja di Garuda Megastore ya ini ya sebelum harganya naik atau barangnya habis sebelum itu dan semua link ada di deskripsi dan juga selanjutnya saya ke harddisk harddisk opsional sih kalau saya sih emang kasih harddisk saja sih yang murah-murah aja yang second-secondan ini ya garansi dua minggu test Sentinel 100% harddisk 500 giga harganya 150 ribu itu tinggal beli aja di corindotex nih ini tuh mereknya random ada WD Shiget Samsung Hitachi HGST Deutsche Bay dan Utania baru tahu Utania sih ini ini barang import dari Korea Refuse Pink atau enggak juga kurang tahu ya tapi ya second lah ini anda tinggal beli aja kalau kalian ingin lebih murah kalau ingin merek WD atau Shiget silahkan di atau catatan di pembeliannya aja ya atau tambah catatan di sini lah merek WD atau Shiget supaya lebih direkomendasikan untuk memilih mereknya dan di sini seperti ini gambarnya ya seperti inilah aku juga ingin beli di tokonya ini untuk besok di sini dia tuh ulasannya satu hari yang lalu kalau berkebarannya masih ready diskusinya yang enggak usah dicari lah kalau berkebarannya ready ya karena diskusinya nih dah zaman daulusi Desember Juli tapi di ulasannya terakhir satu hari dua hari satu minggu kita cek dari segi ulasan pembelinya ini mana kabarnya nih ya 100% semua aman ini juga aman 100% semua ini juga aman yang paling baguslah rekomen lah yang ada beli aja langsung ke corin.tex ya karena harga hard disk yang saya kena juga naik sedikit sih kalau dulukan 140 sudah dapat tapi sekarang 150 naik sedikit lalu yang terakhir di ini casing dan juga power supply nya ini ya dan ini adalah casing keep gaming klik plus ya power supply 500 watt ini support sampai ada ekses untuk mobonya harganya sangat kurang sekali 330.000 ini sudah ada atau include dengan 500 watt power supply untuk mengangkat ini aja dia tuh sudah sangat sanggup ya jika kalian ingin nambah VGA silahkan ganti power supply nya ya kalau ingin menambah VGA tambahan bukan VGA internalnya ini ya seperti contoh GTX 750 Ti atau yang diatasnya 1050 wajib harus mengganti power supply nya supaya lebih aman meskipun bisa tapi ya harus saya wajibkan untuk mengganti power supply nya dari ini ya ini harganya 330.000 ini di Kota Surabaya di Wincomputer silahkan aja beli langsung ke tokonya kalau casing kalau misal dikirim nanti harganya ya sangat mahal sih ya karena beratnya 12 kg jadinya ya lebih rekomen datang langsung ke tokonya lebih lebih rekomen seperti itu dan disini barangnya kalau berikut kub ready sih ya dua minggu yang lalu tinggal anda cek aja langsung tokonya barangnya ready atau tidak already silahkan langsung ke tokonya langsung aja jangan membeli online jika kalian daerah Jakarta itu juga ada yang lebih murah sih yang 320 dengan 110 tapi lebih rekomen datang ke tokonya langsung untuk casingnya ya karena yaitu lebih murah kita beli ke tokonya langsung seperti itu dan total dari semuanya ini yaitu ini ya atau 3000 g dan juga musuhnya ini bandling segini 790.000 859.000 ini ada ram ssdm.2 harddisk dan juga casing dan juga full supply totalnya yaitu 3064.000 sangat murah sekali untuk saat ini jika dibandingkan dengan satu bulan yang lalu atau dua bulan yang lalu enggak akan dapat sih paling dapatnya tiga setengah atau 3,6 lah maka dari itu sekarang akan pada turun harganya jadinya silahkan beli aja sebelum naik lagi atau langka lah dan juga apabila anda bisa rakit dan juga install OIS silahkan bawa ke toko terdekat kalian atau teman kalian lah paling bayar 100.000 sih maksimal jadinya 3,164.000 jika kalian bisa rakit sendiri dan juga install sendiri paling ya ambil aja harganya ini ya dan juga tambahan harga belum termasuk ongkir silahkan cari gratis ongkir di tokopedia shopee di blibli atau yang lainnya saya itu tanpa sponsor maka dari itu saya sebut semuanya sangat murah sekali 3,1 lah bisa dibulatkan seperti itu dan juga cari cashback supaya lebih meringankan lah dari segi dananya ini 3.100.000 bisa dibilang seperti itu kalau dibulatkan sangat rekomen di bulan Februari ini ini tanggal 17 dan saya juga upload di tanggal 17 juga jadinya tinggal anda beli aja jika kalian ingin rakit seperti ini ya ini tuh paling murah sekali tanpa ada casing bling-bling atau yang RGB-RGB-an seperti itu sekian dari saya terimakasih sudah menonton dan juga jangan lupa like dan subscribe dan nonton video lainnya melalui rakit PC Intel maupun AMD Gaming maupun editing dan juga jangan lupa share ke teman-teman kalian yang ingin rakit PC dan terimakasih sudah menonton yo